Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTO INN. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Oke, kali ini saya mengangkat berita dari Dogecoin teman-teman ya. Saya melihat disini ada pergerakan yang mencurigakan ya menurut saya. Mencurigakan kenapa? Karena saya masih trauma ya, trauma positif. Di tahun 2020 awal itu ketika Dogecoin ini berharga Rp31 waktu saya nggak salah itu. Rp31 terus ke Rp42 dan tiba-tiba naik ke Rp9.000 lebih ya. Ke ATH terakhirnya lah, kira-kira seperti itu teman-teman. Rp9.000 lebih lah intinya seperti itu. Bahkan Rp10.000 lebih mungkin intinya di harga seperti itu. Dan itu sangat wow. Nah, kenapa sih waktu itu dia sempat up tinggi seperti itu? Nah, disitu karena pergerakan yang tercium pertama itu dari Paus BNB teman-teman ya. Lepas dari Robinhood dan lain-lain teman-teman. Nah, disini terjadi lagi. Nah, yang saya takutkan dalam hal positif nih ya. Yang saya takutkan gini, isu di awal Desember 2021 kemarin itu bisa terjadi. Karena isunya Dogecoin ini akan ke 1 dolar di tahun 2022. Itu kenapa saya lihat ini pergerakan yang sangat mencurigakan ya. Sangat mafianisme ya. Mafianisme. Sangat mafia dari Elon Musk ini. Ya, ini bahaya banget teman-teman. Makanya saya harus angkat. Siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang mau ambil. Atau yang megang Dogecoin ini. Oke, langsung saja kita cek. Nah, untuk di candlestick sendiri. Dogecoin teman-teman ya. Dogecoin ini atau Dogecoin ini masih posisi merah ya. Dan ini posisi turun. Oke, untuk investor besar ini adalah diskon. Oke. Dan usaha Elon Musk kemarin yang menjadikan Dogecoin ini sebagai alat transaksi di Tesla. Kurang berhasil teman-teman. Kurang berhasil karena apa? Karena yang bisa ditransaksikan pakai Dogecoin itu hanyalah merchandise. Bukan mobil ya. Bukan produk besar lah. Intinya cuma merchandise. Mungkin gantungan kunci atau jam dinding ya. Kira-kira seperti itulah. Untuk produk utama dari Tesla belum bisa menggunakan Dogecoin. Tetapi ini pergerakan terjadi mulai aneh. Karena dari BNB sendiri mulai... Apa ya? Mereka mulai menggeser-geser Dogecoin ini dari dompet satu ke dompet yang lain. Kita cek ya. Diangkat dari UToday, 8,9 juta Doge dibeli paus BNB utama teman-teman ya. Dan di sini dijelaskan juga ya. Oke. Well State telah melaporkan bahwa sedikit lebih dari tiga jam yang lalu ya. Paus BNB di seratus teratas di antara seribu. Paus BNB terbesar membeli 8,9 juta Dogecoin. Sementara itu 361 juta Doge yang menajutkan telah digeser oleh paus lain teman-teman. Jadi mereka mulai melakukan pergerakan lah teman-teman ya. Ini akan terjadi pump juga di tahun ini menurut saya dari Doge ini. Sesuai dengan pengalaman kemarin ya. Oke pemegang BNB besar membeli 9 juta ya Doge. Paus yang melakukan pembelian 8 juta sekian. Nah 8,9 sekian. Dogecoin menempati posisi ke 75 di antara seribu paus BNB menurut skala Wall State ya. Dan itu ini alamat kontraknya. Oke pemegang memegang 20,75 persen for topolionya di Binance Coin atau BNB senilai 296 ribu dolar teman-teman. Namun token dengan nilai USD terbesar di sini bukanlah BNB melainkan Dodo teman-teman ya. Ini merupakan 25,7 persen dari kepemilikan kripto paus dan bernilai 336 ribu dolar teman-teman ya. Nilai portofolionya kurang dari 1 juta USDT ya. Eh USD sorry sorry. Paus mentransfer 361 juta Dogecoin teman-teman. Ini mulai aneh ini. Oke Dogecoin Wall Alert telah membagikan bahwa dalam 10 jam terakhir lebih banyak ya. Doge yang dipindahkan daripada jumlah yang disebutkan di bagian pertama artikel. Bagaimana orang gak tuh curiga teman-teman ya. Mereka lagi mempermainkan sesuatu. Dan kita belum bisa kita gak bisa mengatakan ini real ya. Dari kalau transaksinya real teman-teman. Tapi kita gak bisa mengatakan ini real bahwa dari orang Binance ataupun dari pemain BNB. Enggak teman-teman ya. Karena kita gak tau isi dompet Elon Musk. Ya enggak. Jangan-jangan dia lagi. Dengan demikian lebih dari 361 juta koin telah dialihkan oleh Paus Dogecoin dalam lebih dari selusin transaksi teman-teman. Lebih dari 12 transaksi. Benjolan besar diantara mereka membawa 100 juta dan 70 juta Dogecoin. Transaksi yang lebih kecil berpindah dari 40 juta menjadi 7 juta Dogecoin. Minat terhadap Dogecoin meningkat ya teman-teman. Ini bahaya. Seiring dengan harganya pada saat penulisan cryptocurrency Dogecoin ini berpindah tangan pada 0,1656 persen. Naik lebih dari 5 persen dalam 24 jam terakhir. Per data yang disediakan oleh CoinMarketCap. Dan ini datanya teman-teman ya. Jadi bukan fake. Oke. Ini bukan fake. Pendiri Dogecoin ya di utilitas Doge. Salah satu pendiri Dogecoin, Billy Marcus, telah menggunakan Twitter untuk menyarankan formula utilitas kripto yang jelas dari kata kunci. Dia percaya ini adalah kemampuan untuk mengirim uang dengan cepat dan murah untuk membeli barang dan jasa. Dia tampaknya percaya bahwa utilitas ini ditunjukkan oleh Dogecoin. Jadi saya berharap akan terjadi pump besar lah mungkin ya di tahun ini. Tongkak besar lainnya untuk komunitas Doge teman-teman. Seperti dilansir YouTube sebelumnya, akun Dogecoin di Twitter telah mencapai tongkak sejarah baru ya. Follower ya. Dengan melampaui 3 juta pengikut ini lebih besar dari akun Twitter. Saingannya Siba Inu dengan 2,7 juta pelanggan. Pada tahun lalu, akun Doge telah mengalami pertumbuhan pengikut yang mengejutkan sebasar 681 persen teman-teman. Jadi disini yang dijelaskan disini teman-teman untuk kepercayaan pendatang baru mulai kuat ya. Tentunya karena dengan follower bertambah dan bukan cuma itu. Tetapi pemain baru juga makin berani untuk mengambil Dogecoin ini dalam jumlah banyak. Mungkin masih terbawa ya pikiran-pikiran yang masa lalu lah. Mungkin pemain baru ini pemain lama juga. Tapi sempat menjual Dogecoin di harga murah. Yang tidak tahu waktu itu sempat naik ke 9.000 rupiah ke atas. Tapi menurut saya dengan data seperti ini, dengan data jelas seperti ini teman-teman. Ini akan terjadi lonjakan besar karena ini data pasti. Apalagi ya ini kena di awal tahun. Dan kita harus ingat juga ya di tahun 2020 ya waktu pelonjakan besarnya Dogecoin ini terjadi di awal tahun. Nah itu yang menjadi titik was-was ya jangan sampai terjadi juga di tahun 2022 ini teman-teman. Di awal tahun ini dan dia nge-pump. Karena waktu itu tidak ada yang tahu saat dia nge-pump. Kira-kira seperti itu dulu teman-teman. Mungkin teman-teman yang megang Dogecoin itu. Yang megang Dogecoin ini juga masih ada ya. Saya berharap di-hold dulu teman-teman ya. Mau banyak atau sedikit di-hold dulu. Karena waktu itu saya sempat menyesal. Teman-teman juga di apa. Teman-teman saya lah ya. Banyak juga yang mengatakan waktu itu menyesal. Waktu itu tinggal uang sisa ya. Tinggal uang sisa. Beli waktu itu sejuta ya. Waktu di harga 40 rupiah kalau nggak salah. Beli harga sejuta. Ada sisa ya. Dijual ada sisa sekitar 100 koin, 200 koin. Akhirnya itu yang menjadi profit besar. Karena menyesal menjual di harga rendah. Nggak tahunya sempat ke 9 ribu up. Oke kira-kira seperti ini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kita semua. Selamat malam. Selamat malam.